Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ketemu lagi dengan saya Baba Serkis di bengkel Kesayangan saya dan semoga menjadi kesayangan kita Kali ini kita akan Memperbaiki TV sub Kebetulan itu lemparan dari orang Saya juga enggak tahu Entah dia teknisi atau bukan Atau mungkin lagi dalam proses belajar Saya juga enggak tahu Jadi kata dia Setelah dia perbaiki Malah enggak ada gambar Katanya gitu Malah enggak ada gambar sama sekali Dan kebetulan TV-nya TV sub oke Tanpa Tanpa basa-basi Kita langsung bongkar aja Ini dia barangnya Orangnya langsung cabut Ini dia di dalam ini Dan kebeneran Yang bawah ini maaf Saya enggak bisa videoin Karena kenapa Prosesnya lumayan sedikit rumit Mungkin agak kepanjangan Karena powernya pada jebol Jadi mohon maaf Saya enggak bisa Ngasih video Untuk yang dia Sekarang kita Lihat aja ini Kita kerjakan aja Oke Kita pakai Tabung TV Biasa TV 21 in Pakai tabung TV 21 in Oke Ini dia teman-teman Ini dia fisiknya Ini dia fisiknya Coba kita lihat Apa aja yang Perlu Diperhatikan Kita perlu diperhatikan Apa saja yang perlu dilihat Oke Kondisi Sudah banyak Sordelan Sudah banyak Sordelan Sekarang kita mulai Penerapannya Mulai penerapannya Oke Semoga aja TV ini Enggak terprotek Ini TV sub ini Tanpa ada Lobang tengah Berarti ini TV lumayan tua TV lumayan tua TV di atas Mungkin Ini TV di atas 10 tahun Bisa jadi Ini 15 tahun Ini TV sub model lama Yang belum ada Lobang tengah Biasanya Disini ada Lobang tengah Tapi ini Tidak ada Oke Buat teman-teman Buat teman-teman Semua Gimana Cara memasang Ini Gimana Cara memasang Cara memasang Kabel Yuk Maaf Gimana Cara memasang Kabel Yuk Ini dia Kabel Yuk Oke Ini kan saya putus Ini saya putus Ini saya putus Oke Hampir rata-rata Televisi Hampir rata-rata Televisi Pabila Udah Pabila Pabila Udah kita ini Pabila Udah kita putusin Hampir rata-rata Televisi Kebanyakan Televisi Yang depan ini Dua adalah Herisontal Yang dua Adalah Herisontal Yang belakang Adalah Untuk yang vertikal Ini dua Herisontal Dan ini Untuk vertikal Oke Jadi Pemasangannya Cukup kita pasang Cukup kita pasang Di belakang aja Cukup kita pasang Di sini Belakang Ini Biasa Yang soket-soket Ini nih Yang soket-soket Ini Jadi kita pasang Di belakang aja Biar lebih mudah Oke Ini Kenoply bag Ini Kenoply bag Saya udah Saya pasang Kenoply bag Ini baru Saya pasang Ini tahap pertama Dalam istilahnya Kalau Kalau kita Dalam Apa namanya Dalam perbaikan mesin Bila dapat Cabutan atau gimana Hal-hal yang Inti Yang harus kita Yang harus Jangan sampai Kelupakan Ini Contoh Kabel ini Kabel Apa namanya Kabel ground Dari Tabung Kita Jangan sampai Lupa Karena kenapa Khawatir Nanti dia jatuh Atau istilahnya Nanti dia akan Nanti dia akan Strum lonjak Kalau ini Enggak dipasang Oke Selesai Dan sekarang Kita fokus Pemasangan Kabel Yuk Ya sayang Kenapa Enggak Bapak lagi Ngomong sama Youtube Oke lanjut Teman-teman Jadi Kabel merah Kabel merah Hampir Rata-rata tipis Semua itu Kabelnya yang Untuk daerah Horizontal itu Warna merah Oke kabel merah Kita sambungkan Pada Pada Kaki Horizontal Pada Kaki Horizontal Ini dia Pada Kaki Horizontal Dan Kabel Yang kedua Ini Ditemennya Horizontal Nih Di Blok Sini Oke Kebeneran Kebeneran Orangnya Udah Dateng Kebeneran Orangnya Dateng Kebeneran Orangnya baru dateng Nih Nih Temen Siapa nih Abang apa namanya Abang Yanto Abang Yanto Iya Spesialis peti mati Kali ini orang Oke lanjut Kawan-kawan Jadi Sekarang Yang untuk Horizontal Untuk horizontal Ini Biasa di kabel Kabel dua Ini Di kabel Kabel dua Ini Oke 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 teman-teman Kita lanjut Sekarang Apalagi ya Yang belum Oke Satu lagi yang belum Kita pasang Jack Oke lanjut Teman-teman Ini Jadi Jadi Proses Pemasangan Mesin Udah Beres Tinggal Proses Perbaikannya Proses Perbaikannya Oke Langsung saja Kita Lihat Apakah Yang terjadi Dulu Oke Kita Lihat Oke TV Star TV Star Hijau Hijau Melotot Hijau Melotot Dan kita Lihat Tampilan Gambar Oke TV Tampilan Gambar Tapi TV Star TV pun Tidak Terprotect TV Tidak Terprotect Jadi Apa yang Harus kita Analisa Terlebih dahulu Oke Kalau Seperti ini Kejadiannya Yang pertama Hal yang kita Lakukan adalah Kita Cek Tegangan Video 180V Dan Tidak Lupa Kita Cek Tegangan Hater Oke Kawan Kawan Jadi Pertama Kita Cek Tegangan Video Dan juga Tegangan Hater Semoga Kelihatan Oke Oke Teman-teman Ini Skala 250 Saya putar Di skala 250 Bentar Oke Lanjut Satu Ke ground Satu Ke ground Kelihatan ya Satu Ke ground Ini seharusnya Kita tempel Di tabung aja Cuma Supaya teman-teman Tahu aja Ini ke ground Dan ini Ke resistor Resistor yang besar Resistor Resistor yang besar Yang masing-masing Sama-sama terhubung Oke Tegangan Tegangan Apa namanya Tegangan 180 Bagus Terukur 200 Pol Sekarang Kita Cek bagian Tegangan Hater Tegangan Hater Kita Putar pada Skala 10 Aja Ini Skala 10 AC Oh maaf Tidak Kelihatan ya Skala 10 AC Tolong Dilihat Yang mana Hater Hater itu Apabila ditabung Leher Gede Apabila ditabung Leher Gede Dia itu Ada di Kaki Antara Ketiga Dan Keempat Dari Arah Tangan Kanan Contoh Ini 1 2 3 4 Nah Ini dia Oke Jadi Jadi kita Pake Resistor Ukuran Ohm Cuma Untuk Sekedar Apa Ya Sikring Atau Apa Ya Bentar Saya Cari Resistor Jumpernya Dulu Ini Saya Nyabut Dari Bekas Ini Tahanan Hater TV Cina Oke Teman Teman Sekarang Kita Sambung Pada Kita Jajal Jumper Di Belakang Dulu Jumper Strum Hater Ini Dari Playback Dari Playback Nah Ini Dia Semoga Terlihat Kawan Kawannya Maaf Ini Karena Rada Ribet Jadi Ini Dia Kemungkinan Putus Entah Apa Penyebabnya Entah Apa Yang Merasukin Saya Juga Tahu Oke 1 Oke Dan Dua Sudah Kita Pasang Sekarang Kita Cek Lagi Semoga Bisa Oke TV Star Ini TV Sudah Star Tuh Sekarang Kita Lihat Penampakannya Oke Teman Teman Dan Langsung Jering Ada Bacaan Sarap Sarap Oke Kita Jajal Pake Antena Kita Jajal Pake Antena Oke Gambarnya Cakep Gambarnya Cakep Ya Bagus Jadi Jadi Untuk Kasus Kali Ini Alhamdulillah Enggak Dikasih Kesusahan Enggak Dikasih Kesulitan Ternyata Cuma Haternya Aja Yang Bermasalah Ada Hater Ada Resistor Hater Yang Putus Mungkin Si Abang Ini Belum Ngopi Aja Kali Kurang Ngopi Jadi Gitu Teman Teman Buat Yang Pemula Pabila Tipi Start Tipi Untuk Sub Untuk Sub Pabila Start Tapi Dia Tidak Menampakkan Gambar Kita Langsung Kita Langsung Berfokus Pada Area RGB Area RGB Area Di Belakang Layar Area RGB Red Grand Blue Kita Lihat Apakah Tegangannya Hadir 180 Dan Selebihnya Kita Cek Hater Udah Cukup Itu 2 Karena Kalau Itu 2 Pasti Ada Kemungkinan Gambar Akan Muncul Biarpun Itu Blank Putih Oke Kawan Demikian Tutorial Kali Ini Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Belum Comment Belum Like Silahkan Ada Yang Tidak Mengerti Silahkan Comment Di Bawah Video Ini Jangan Lupa Subscribe Biar Saya Lebih Bersemangat Dalam Berbagi Tutorial Perbaikan Televisi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh